Halo 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 ketemu lagi dengan Sandi Krishnapati tetap di channelnya Sandi Krishnapati kali ini kita akan bacain berita di tanggal 27 Desember 2020 nah ada berita apa aja yuk kita simak barang-barang berita pertama kita mulai dari pekalongan telah terjadi kecelakaan kerja di wilayah pekalongan tepatnya saat petugas menaiki tiang Wi-Fi yang sedang rusak nah kejadian kecelakaan tersebut membuat kaki si petugas patah rekan kerjanya sempat memvideokan saat si korban menaiki tiang Wi-Fi yang sedang rusak namun karena tiang kecil kemungkinan jadi si petugas harus terjatuh berita kedua ada di Jakarta Barat dimana sebuah masjid dilempar bom Molotov dan mengeluarkan api di halaman masjid hampir saja satu orang jamaah menjadi korban tepatnya di Masjid Al-Istikomah dan sudah diamankan pria paruh baya berumur 56 tahun yang diduga melemparkan bom Molotov tersebut dan akhirnya diserahkan ke kepolisian Cengkareng viral lagi si pedagang cantik kali ini pedagang sayuran di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah terlihat dari si logat pengambil video viral lagi seorang gadis penjual sayur nih membantu ibunya sedang ambil tujuh bulan dan menggantikan perannya untuk menjual sayuran keliling kampung di videokan oleh seseorang dan akhirnya viral lagi-lagi berita ini sih terlihatnya terlalu apa ya terlalu udah pasaran tapi tetap aja mendapatkan respon yang cukup banyak dari netizen Indonesia aja ini Wah iyalah ya Allah Gusti dewek cantik-cantik kayak gini mau jualan jajan pasar itu adalah perbuatan yang sangat mulia ya entah ya Nah semua orang yang sukses itu dari awal begini ini Oke ini baru kelas dua alia Oh ya ini oke nah ini mbak panik buku yang mau belanja ini iyalah ayam berita terakhir dari kawasan Tanggerang dimana warga sudah mulai emosi dan mulai bosan dengan kelakuan sebagian warganya yang membuang sampah sembarangan di suatu wilayah akhirnya mereka membuat replika kuburan agar si pembuang sampah tidak lagi melakukan kegiatan buang sampah sembarangan terutama di lokasi tersebut Nah kalau ini si anti mainstream bener-bener emang harus di lakukan hal demikian karena di beberapa wilayah juga di Bogor sempat juga ada berupa spanduk yang menyumpahi atau mendoakan si pembuang sampah sampai harus meninggal dan lain-lain nah ini salah satu eh contoh dimana perasaan warga sudah mau sampai puncaknya dan akhirnya membuat replikasi kuburan tersebut Oke terima kasih banyak yang sudah nonton video ini sampai selesai tinggalkan jejak Terima kasih banyak Terima kasih banyak